Teman-teman fanatik Slank atau Slankers mulai memadati Glora Bung Karno sejak pagi hari untuk mengikuti konser ulang tahun Slank yang ke-30. Pihak penelitian membuka penjualan tiket box on the spot dan menjamin keamanan konser agar terhindar dari kericuhan. Kita bergabung bersama rekan kami Yola Ananda dari Istora Senayan, Jakarta. Yola, bagaimana persiapan menjelang konser Slank ke-30 malam nanti? Ya, Robert penggemar fanatik dari kakak vokalis Bim Bim pada drummer dan juga Ivan pada basis ini mulai memadati Glora Bung Karno sejak pagi hari tadi. Seperti yang terlihat di sini, sudah mulai dari Slankers ini sudah mulai memadati Glora Bung Karno dan juga tiket box yang sudah mulai dibuka oleh Panitia. Tiket box on the spot ini sudah mulai dibuka sejak pukul 10 pagi tadi dengan harga Rp50.000 per satu tiketnya. Dan untuk menjaga keamanan dari konser ini sendiri, pihak kepolisian juga sudah mengerahkan dari Polda Metro Jaya, mengerahkan sekitar 2.500 lebih personel guna menjaga keamanan konser dari kericuhan dan berbagai tindakan anarkis yang nantinya diperkirakan oleh Panitia. Dan untuk menjaga kenyamanan konser sendiri, di sini Panitia juga sudah membuka tiket box ini sejak bulan November tahun ini. Dan juga tiket box ini sendiri dipikirakan sudah terjual sekitar 30.000, nantinya ada sekitar 30.000 penonton yang memadati Glora Bung Karno. Dan jika ada permintaan yang lebih dari penonton ini bisa dipadati sekitar 40.000 sampai dengan 50.000 penonton. Dan menurut Panitia sendiri yang menarik dari konser Slang ke-30 yang merupakan konser ulang tahun Slang ini adalah Ini merupakan konser ulang tahun Slang ke-30 dan juga nantinya ada kolaborasi dari ex-personnel Slang, yaitu dari Pai, Indra K dan juga Ronald, yang akan nanti featuring dan main bersama dengan Slang dan juga menunggu formasi reunian. Selain itu juga ada kolaborasi dari band-band seperti Kotak dan juga beberapa band lainnya. Dan nantinya ada kolaborasi dari Ian Antono dan juga Fafa Imanes dari personal God Bless. Dan seperti apakah persiapan dari konser Slang ini sendiri yang ke-30 tahun ini berikut adalah Berikut ini dari Panitia Penyelenggara dari konser ke-30 Slang. Indonesia yang bisa bertahan selama 30 tahun itu, so far Slang. Yang bisa bertahan, yang bisa solid sampai saat ini, so far hanya Slang di Indonesia. Itu yang benar-benar yang kita angkat juga. Berarti bahwa Slang ini ibaratnya sudah melewati beberapa dekade gitu ya, sampai hingga saat ini dan masih produktif. Itu yang kita harus banggakan sama Slang gitu bahwa ini salah satu band Indonesia yang bisa membanggakan Indonesia. Ya dan Robert, di belakang saya ini sudah ada beberapa Slangker, sebagaimana persiapan jalan nonton nanti? Sudah persiapannya sudah di mana? Sudah bersiap banget lah. Sudah nanti persisipasi kalau nanti benar tidak ada kericuhan atau mungkin juga kericuhan di dalam atau di luar saja? Enggak, enggak. Konsepannya berjalan lancar dan damai ya? Ya demikian dari Gelora Muka Arno, kembali ke Anda Robert. Terima kasih, Yola Ananda atas informasi Anda dari Istora Senayan, Jakarta.